dan ditemani juga di sebelah kiri saya Pak Ibu Tegah, ini dari kantor Kutatang Tomek. Beliau bersertatin juga menyaksikan, memperhatikan proses yang berlangsung antara biaya menitmen, saya katakan bukan berunding, tetapi berdialog, menemukan solusi. Dari pagi sampai dengan sore, kita bersyukur. Saya betul itu malam ya, karena saya juga sampai jam 4. Bersyukur sekali bahwa pertemuan kita berakhir dengan nama saya, Happy. Saya mau dijinak kepada semua kawan-kawan sayang-sayang ini tercinta, semua kita yang mempunyai sawah ladang di tempat ini, PT Indahia Serang ini, bukan hasil, hasil memang penting, tetapi proses, proses kita bersama mendapatkan satu solusi dengan penuh dewasa, ini yang manajemen harga dari teman-teman semua karyawan. Oleh karenanya, saya menyampaikan terima kasih kepada peningkat bekerja, saya sudah hampir ketemu dengan burung karyawan yang berukur. Pertanyaan 2005, masa betul ya? Cuma bedanya 200 orang-200 orang. Kalau kali ini, sungguh banyak orang. Rasanya, saya kaki saya bergetar. Jadi, saya terima kasih pada peringkat pengerja mandiri FK3, kepada perwakilan 41 orang yang begitu dewasa berdialog dengan kami, dan untuk kita sampai ke atas tirasinya, dan kita berdialog dan akhirnya memutuskan hal-hal yang penting. Sekali lagi, saya katakan proses jauh lebih penting daripada hasil, dan mudah-mudahan kita memuaskan semua pihak. Mudah-mudahan. Kalau tidak memuas, mohon maaf, kami juga bukan alat kekuas. PNJ. Serius, tapi santai. Betul ya? Jadi, saya mau dijin, Pak Yunus, saya bantangkan, berita acara kesemangatan bersama, pembahasan tentang UMK 2013 dan umpah sendulan. Pada hari ini, selasa 29 Januari 2013, di tempat meeting room 2A dan 2B, main office, BDN, dan paper serang will, telah dilakukan perundingan bersama oleh, dan di antara para pihak yang tersebut, dan bertanda tangan di bawah ini bersama. para pihak telah mengadakan perundingan dan menghasilkan kesemangatan bersama untuk dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam mekanisme pembayaran UMK tahun 2013, perihal komponen premi produksi yang semula, sejumlah 35 persen dari standar, dimasukkan menjadi upah kompor tetap, terhitung hari ini, dikembalikan pada kondisi semula, pada komponen pendapatan tidak terakhir. yang sudah mendapatkan gaji padang bulan ini, maka apabila ada kekurangannya, akan dirapel pada bulan ini. Langsung bulan 2 kali, tanggal 7, tentunya, langsung mendapatkan padang kondisi yang sudah saya bacakan tadi. Jelas ya? Kemudian yang kedua, perihal mengenai kumpah sunggulan, jadi bukan di sepak bola saja yang ada sunggulan, diatur dan dibayarkan, terhitung mulai 1 Januari 2013. Semula ini mulai April, tapi diberkat perjuangan dan diskusi kita bersama, akhirnya ditujui oleh Tampinit Sen, 1 Januari 2013, bersama dengan berlakunya UMK 2013, dengan ketentuan sebagai berikut. A, diberikan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja di atas satu tahun, dan atau telah mengikuti proses penilaian akhir tahun. Ya, jadi kalau yang baru moncrot, dikuat satu tahun ya, ya, jelas ya. B, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, proses PHT tidak mendapatkan nilai C. Kenapa? Karena semangat dari, kita punya serodera adalah MBOS, terbaik, jadi harus dikaitkan dengan komponen. Ya, kemudian C, terlampir formula tentang komposisi, pasundulan, yang sudah ditandatangani bersama oleh kami. Demikian, berita acara kesepakatan bersama ini dibuat, dan ditandatangani bersama, dan selanjutnya, untuk dapat disosialisasikan bersama, sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak, dengan penuh, rasa tanggung jawab. Ya, jadi saya kira ini sudah disosialisasikan langsung. Ya, nggak pakai maklar, nggak pakai distributor, ya, langsung disosialisasikan, tetapi saya yakin, bila mana ada yang kurang jelas, barangkali, terlalu jelas ada juga, yang terlalu jelas bisa jelaskan pada yang kurang jelas, tapi nanti, Human Research atau HRD, saya yakin akan juga, melakukan sosialisasi kepada pimpinan divisi, department, dan seksi, supaya semua bisa lebih jelas. Ya, saya kira itu saja, sekali lagi, terima kasih ya, gimana? Bukan makan, 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 Saya kira itu tadi yang sudah dibahas ya, mengenai, wang makan itu masukin komponen ya, woii, nanti buat bapak-bapak dan sebagainya juga menguntungkan, karena semua juga dimasukkan di dalam nanti, sebagai PT pendapatan tetap, karena ini teknisnya di bagian HRD ya, jadi, nombor ini, ngembor, nombor ini, ngembor ini, ngembor ini, ngembor ini, ngembor ini, ngembor ini juga, ngembor ini, ngembor ini juga, ya saya pikir ini hal-hal yang di luar materi ini, ya, tidak saya faham, ngembor ini, yang menurut ini, tapi, saya, saya, saya sekali lagi, mengucapkan terima kasih, Bapak itu, mendengarkan apa yang telah saya sampaikan sebagai wakili manajemen indah jatirambil, mohon maaf ya, sekali lagi, bila mana ada kutur kata saya yang kurang berkenan, dilihat di Bapak Ibu sekalian, marilah kita jadikan pilihan yang serang, sebagai perusahaan kita yang memperlanggakan, dan disiplin yang kita lakukan, akhirnya itu ya, mohon maaf sekali lagi, kalau ada kutur kata saya yang kurang berkenan, dilihat di Bapak Ibu, dan semuanya saudara-saudaraku sekalian, ya, akhirnya saya mau dijin lagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Bapak Ibu adalah yang sudah bekerja di sini, sudah sangat lama, bahkan ada 4 tahun, 5 tahun, Bapak Ibu adalah yang sudah bekerja di sini, bahkan ada 20 tahun lagi, betul, betul, berdekat, Bapak Ibu adalah yang sudah bekerja di sini, bagian yang tidak terpisahkan dengan sejajar serang, oleh karenanya, tolong diperhatikan, supaya jangan ada pilihan lain, yang tidak untuk menyutupi kita, saya setuju tidak ada, saya setuju tidak ada, saya setuju tidak ada, tapi kami, atau kita tetap waspada, karena pihak lain itu, karena pihak lain itu, kalau kita gagal, bukan senang, tapi mencetupi tangan, betul, 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 Bapak Ibu adalah yang sudah bekerja, setiap lama tahunnya, dengan harapan, kita berakhir di sini juga nanti, dengan usia pencet kita, Bapak Ibu, istri dan anak, di rumah adalah menunggu, Bapak Ibu. Bapak Ibu. yaitu mengenai, istri untuk saudara-saudara.